Oke, jadi sekarang kita ingin mengganti ban sepeda ini dari yang tubeless menjadi yang menggunakan ban dalam ya, jadi kita menggunakan sekarang ban dalam Kenda dan ini ban dalamnya Maksis yang ultralight ya ini ada tulusnya untuk buka-buka bannya dan pompanya Oke, sekarang kita akan buka dia Oke, jadi sekarang pertama-tama kita kasih ini, isolasi kabel pada alat penyukil ban nya biar ga baret ya, biar peleknya ga baret ini semuanya oke ini pecuntir ban nya ini spesial untuk ban sepeda ya, jadi dia disini ada pengaitnya pengaitnya, pengaitnya untuk pencangkol ya ini, dia agak keras ya nah, nantolnya disini terus yang berikutnya keras banget nih ini sebarat ini pas banget ya sama ini ban nya bantu keras ya, jadi dia agak susah, kemudian dia keras sekali dibandingkan dengan dibandingkan dengan ban yang menggunakan ban dalam ya tuh cem banget ya, jadi sekarang udah dibuka tuh udah dibuka ya, jadi bedanya tubeless sama engga itu, ini pentilnya nih ya, ini pentilnya buka, ini pentilnya buka ini buka dulu jadi ban nya ini, ban nya tubeless ban sepeda udara yang tubeless juga ya ya, jadi ini tubelessnya disini nih ya ini tubelessnya sekarang kita akan ganti ban tubeless ini dengan menggunakan ban dalam coba itu ban tubelessnya ya ibu ini ini ban nya spesial ya, ini ada tulisannya tubeless, lagi ini jadi dia ga menggunakan ban dalam sekarang saya akan update dengan menggunakan ban dalam itu ini ban dalam nya dulu nih masanya ban dalam nya dulu nih pak... ini ya nih, ini dulu ya ini dulu li sewar kita pasang dulu band nya ini ada arah putarannya ya iya tatram nya kiri ya iya enggak baik jadi ini ada putarannya ya jangan terbalik pasangnya ya itu dia tuh ada arah nya nih ini arah nya tuh ada tanda panah nya itu ya jadi direction nya jangan terbalik oke ini kita pakai bahan dalam nya ringan banget ya ultralight tunggu 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 beratnya enggak saya timbang kalau ringan ya pasang bawa nya dulu udah itu masukin panas lemnya ke dalam karena ada yang lupet hah apa yang kita masukin semuanya jadi ukuran nya sama ya ukuran nya 26 ini ring nya ring 26 oke masukin gampang banget ya jangan dorong aja gampang banget kalau ini pakai tangan tuh masukin alat pas sembang beda tanpa alat cuma itunya dipasin dulu ya dipasin dulu dari kanannya oke ini kita tambah anginnya dulu ya oke saya saya tambah anginnya oke saya tambah anginnya kita cek dulu banyak hobor nggak banyak tuh Oh iya di pasin dulu semuanya ya dipasin dulu biar ngga ada yang copot Oke sekarang kita tutup pentilnya dan pasang adapternya ya adapter Oke sudah selesai, pasang kembali di sepedanya Yang itu putar-putar luli-putar luli yang itu terakhirin, ini disini mah, ini dia, ngga disini ya Ini putar dulu, quicklilisnya, udah kencang belum? Ambil kencang, baru lagi kencang banget Ya oke, tarik dulu, full Udah kencang ngga? Udah kencang belum? Udah, ya udah Oke ini sudah selesai, sekarang pan belakang Sama, sama di putar juga ini ya dulu Putar dulu kesana Ya, ya tendor seperti tadi Ya, copot lantainya dulu Lantainya copot dari belakang aja ya bisa ya Keluarin dia disitu ya, keluarin dia Ya oke Sekarang copot dia Sambilnya ditekan Nah Udah Kita akan ganti ban belakang Sama prosedurnya ya tadi ya Ini ban tubeless juga Jadi, ban nya ini kita akan upgrade Dari tubeless ke ban tak pakai mandalam Menggunakan mandalam Lengket dia ya Oh iya, darun dulu lengketnya tuh Ini udah lama ya Udah lima tahunan nih, ban nya Keras juga tuh Keras juga tuh Bagi tairan Hah? Bagi tairan Bagi tairan, enggak dalamnya enggak Tairan disitu lagi ya Iya Enggak potong aja itu ban nya Ha 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 Oke, setelah lihat ban nya dipijit-pijit Baru kita tongkel dia Tuh Tuh Tidak ada titiknya ya Oh langsung masuk dua ya Langsung dua Satu 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 juga Comkel keduanya tuh Terus kita kan tahan gel disitu Tidak ada di kawat-kawatnya ya Biar nggak copot Satu lagi mana Jadi ada tiga ya Nah tuh Gak musuh Kalau tau caranya ya Kalau gak tau mas Susah Buka aja Buka aja Lengket dia masih lengket Pas banget ya Lengket kali Kencang banget Lengketnya kencang banget Nah yang tublesnya ini udah lama ya Jadi dia udah lengket banget nih Sama yang tublesnya juga ada ya Tublesnya cabut Jadi ban tubles ini Gak mau lempar dalam ya Itu kepala pentilnya Hati-hati ya Karena Takut merusak gitu Wheel setnya Oke sekarang kita pasang dia Perhatikan juga putarannya Arap putarannya ya Yang salah pasang Ya Oke Diperhatikan ya Jadi tiap putaran itu sejajar dengan remnya Lebih gampang ya Lebih gampang ya Bongkarnya Daripada tubles Kalau tubles dia lengket nih Sekarang kita pasang Bannya Cek dulu ya Cek dulu ya Itunya dulu Barang itunya dulu Ban dalamnya Ban dalamnya Ringan banget nih Ini ultralight Ini ultralight Ini ultralight Ini ultralight Asang Bautnya Cek SAY Tepala 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 Tarin selesai diurut dulu pencipen angin pentilnya kendorin dulu bermasukkan dia yang buah abu itu sambil pompa sambil dicek jangan sampai ada yang copot sudah pas cek dulu ya setengah anginnya setengah dulu atau seperempat terus kita cek dulu sambil diperiksa bandnya sudah dalam posisi yang benar bengkok bengkok tambah angin lagi enggak pas masuk ke folder dulu ya belum belum kita sampai 2 bar aja ya tambahnya tambah anginnya sampai 2 bar aja terus terus udah 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 selesai ya jangan lupa ininya dikencangin lagi ya tutup lagi kalau ngga kita bisa bocor tuh selesai tutup lagi tuh kepentilnya tuh kepentilnya biar gak gempes oke pasang lagi ala itu tekan ke bawah tuh ya ya itu dia ini kan ini tekan ini tekan ke bawah tuh tekan ke bawah aja gitu udah bener begitu ya iya apa aja masuk lepas lepas aja oke lepas kencangin dulu yang ini full baru ini ntar putar sana karena kekli 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 beda ini udah kencang ya kencangin full terus oke oke wah udah mantep udah cakep biar dibalik aja balik tuh udah cakep tuh ban yang diganti ya oke guys demikian review dari kami Ronapec mengenai cara mengganti ban sepeda atau cara mengupgrade ban sepeda dari tubeless menjadi menggunakan ban dalam ya atau kita mendongkret ya dari tubeless menjadi menggunakan ban dalam oke guys sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya see you in the top guys bye bye